Cara memasang instalasi listrik rumah 3 kabel Masalah instalasi listrik rumah 3 kabel seperti ini Selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara memasang instalasi listrik rumah 3 kabel ya instalasi listrik rumah 3 kabel Dengan saklar dan skakontak yang sudah saya persiapkan Dan juga MCB TEDUS nya Kemudian kita langsung aja Kabel lain untuk TEDUS Kabel isi 3 dengan ukuran 3 x 1,5 mm Dengan kabel NYM Ini merek eterna Kita langsung aja Pasangkan kabel untuk jalur instalasinya Yang hitam kabel basah Yang biru kabel netral Dan yang kuning kabel grounding Oke Kemudian kita langsung sambung aja Masing-masing warna yang berada di TEDUS Ini kabelnya Masing-masing warna Langsung sambung Seperti ini Oke Untuk kabel basah Kabel netral dan kabel grounding Sudah masuk ke lain TEDUS Untuk instalasinya Kemudian langsung aja Kita pasang untuk Saklar triple dan stop kontak terlebih dahulu Untuk kabelnya Oke Kita langsung pasang Kita masukkan kabel isi 3 Seperti ini Kabel isi 3 seperti ini Sama untuk ukurannya 3 x 1,5 mm Setelah itu Sambungkan masing-masing warna juga Sambungkan masing-masing warna Ini masuk kabel untuk stop kontak Ini diperuntukkan untuk kabel basah warna hitam Kabel netral warna biru Kabel kuning Untuk grounding Oke Kita langsung aja Sambungkan masing-masing warna Setelah itu Kita langsung connect aja Pada stop kontak Ini kabel basah Kabel netral Kabel grounding Kita connect kabel basah Di kiri Connect kabel basah di kiri Connect kabel netral di kanan Kemudian Connect kabel grounding di bawah sini Koneksinya seperti ini Untuk supply Atau untuk basah masuk ke saklar Kita perlukan kabel jamperan Untuk menuju ke saklar Yaitu kita jampernya di Setelah kontak Untuk di kabel basah pada setelah kontak Yang warna hitam Kita kasih kabel jamperan seperti ini Ini dikupas panjang Untuk nanti masuk ke 3 input pada saklar triple Dan yang ini untuk kita jamper di kabel basah pada setelah kontak Putar Lalu di tekan Sambil dikupas Terlihat yang kurangnya seperti ini Kemudian Langsung kita connect di setelah kontak Untuk kabel basahnya Kita kencangkan Setiap masing-masing kabel pada setelah kontak Kabel basah Kabel netral Dan kabel toning Dan kabel jamperannya Yang sudah kita koneksi di pasah setelah kontak Langsung pasang di saklar triple Oke seperti ini Kemudian pasang disini Langsung di Langsungin seperti ini Kemudian kita pasangkan Untuk Kabel output dari masing-masing saklar triple Ini untuk lampu Untuk lampu Untuk lampu Masing-masing lampu Masing-masing kabel Kabel pertama Lampu pertama Dimasuk Pasang di saklar Kemudian Pasang kabel lampu Lampu Kemudian pasang kabel lampu lagi Pasang kabel disini Di tengah ya Oke Kemudian pasang satu kabel lagi Pasang tinggi disini Ya Samping Terakhir Oke Untuk kabel lampu Masing-masing Sudah terpasang Ya Kabelnya Lalu kita pasang Untuk Lampunya Kabel lampu Siapkan tiga lampu Untuk masing-masing kabel Kabel pertama Untuk jalur disini Langsung aja Di Connect Untuk Kabelnya Kabel pasang untuk lampu Warna hitam Kemudian kita pasang Lampu kedua Atau piping lampu Samping-masing kabel pasang untuk lampu Warna hitam ini Ini kabelnya Kemudian kita connect Di kabel Yang di tengah Ya Untuk output shaklarnya Yang di tengah Ini dia kabelnya Langsung kita Sambungin aja Di tedus Oke Ini kabel netral untuk lampu ini Dan ini kabel netral untuk lampu ini Ya Nanti digabungin jadi satu Kemudian kita pasang Satu lampu Gabungin aja semua Dalam satu Satu lubang Di tedus Dan langsung Sambung Tutup kabel pasang lampu Ya Kabel pasang lampu Langsung sambung Kabel dari yang sini Ya Kabel Di saklar triple Kemudian untuk kabel netral Dari masing-masing lampu Langsung digabungkan aja Jadi satu Ya Setelah kabel netral Sudah gabung Jadi satu Dari kabel netral ketiga lampu Kemudian Disambung Dengan kabel netral Yang sudah masuk Ke stop kontak Gabung sini Jadi satu Untuk instalasi Untuk instalasi saklar triple Dan stop kontak Sudah selesai Ya Kemudian Langsung Kita install Untuk saklar ganda Dan stop kontak Yang disini Ya Kita tarik Kabel lagi Kabel di setiga juga Seperti ini Kita langsung aja Masukkan kabelnya Di tedus Ke stop kontak Kemudian langsung Kita konek aja Di stop kontak Sama Koneksiannya Seperti yang disini Suplai pasah Ke saklar ganda Kita kasih kabel jamperan juga Masukkan kabel jamperan Seperti ini Ya Langsung jamper aja Di pasah Untuk stop kontak Dililit seperti ini Sekarang ngejampernya Kemudian Kita pasang aja Untuk kabel pasah Kabel netral Dan kabel grounding Kemudian kita masukkan Untuk ke saklar ganda Untuk pasangnya Di saklar ganda Konek di tombol merah sini Ya Tombol merah sini Ataupun disini Namanya Yang di tengah ini Adalah kabel jamperan Ya Untuk menghubungkan Antara Kedua saklar ini Ya Kita konek disini Koneknya seperti ini ya Ini Ini sama kita gabungkan Untuk masing-masing warna Ya Masing-masing warna Disini Oke langsung sambung aja Biru Biru Pasah Hitam Oke Kemudian Kita tarik kabel Dua kabel Untuk masing-masing lampu Atau untuk masing-masing Tombol putih Pada saklar ganda Konek di tombol putih sini Ya Kita tarik satu kabel lagi Untuk disini ya Oke Konek disini Ya Langsung kita Pasang fitting lampunya Atau lampunya Sambung aja Untuk kabel Dari lampu Yang warna hitam ini Sambung sini Ya Kita pastikan dulu Oke Kemudian Kita pasang satu lampu lagi Langsung Kita Sambung aja Untuk kabel dari lampu Yang warna hitam Oke Untuk Kabel biru Atau kabel netral Dari masing-masing lampu Gabungin jadi satu Seperti ini Kemudian Digabung Dengan kabel Biru Atau kabel Untuk netral Ya Kabel untuk netral Yang sudah masuk Di stok kontak Dan Kabel netral Nanti Untuk kita hubungkan Dengan kabel netral Dari kwpln Oke Untuk instalasi Sakelar ganta Dan stok kontak Selesai Kemudian kita Install untuk Sakelar tunggal langsung dikonek untuk pasah netral dan groundingnya pada stepontak pasah netbal dan grounding kemudian kita kasih kabel jamperan untuk ke saklar tunggal kabel jamperan sama cara ngejumpernya langsung connect netralnya dan groundingnya oke kemudian masuk langsung konek di setelah tunggal di tombol merah sini oke menikah seperti ini kemudian kita sambungkan kabel ya masing-masing warna juga hitam, hitam biru ketemu biru kuning ketemu kuning untuk pasah, nitral, dan grounding langsung konek kita sambung kemudian kita tarik kabel untuk ke lampu ya dari saklar oke konek di tombol putih pada saklar tinggal kabelnya untuk lampu kita pasang satu lampu disini ya dari lampu langsung sambung ya kabel yang sudah konek di tombol putih pada saklar tinggal dari lampu atau kabel biru dari lampu langsung sambung kabel biru yang ini ya yang sudah konek di setelah kontak oke setelah itu langsung kita lapikan aja untuk setiap penyambungan bagian ujung-ujungnya nih kita potong aja tapi kan oke selesai 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 oke langsung kita kasih kabel lain seperti ini ya kabel ini untuk kabel kabel netral guru dan kabel pasah langsung aja masuk ke edus oke langsung aja sambung ya kabel pasah langsung sambung sini pada kabel yang sudah masuk untuk ke stop kontak untuk kabel pasah kemudian kabel netral konek dengan kabel netral dari masing-masing lantai dan kabel netral untuk masuk ke instalasi oke dan kabel grounding oke seperti ini langsung dikonek pada MCB untuk kabel kabel pasah atau kabel konek kami langsung masuk di output MCB kemudian kabel biru kabel netral sambung dengan kabel netral dari kawih htln dari kabel kawih htln untuk kabel pasahnya sudah masuk di input MCB kabel warna etang kabel biru kabel netral dari kawih htln sambung sini dan kabel groundingnya juga sambung oke seperti ini ya Hai setelah itu langsung aja kita sisulasi kemudian langsung dikasih lampu oke kita beranggung dikasih lampu kita beranggung dikasih lampu selamat menikmati masalah instalasi risik rumah 3 kabel seperti ini ya kita menggunakan 3 kabel dan juga menggunakan untuk kabel tunggal apabila diperlukan pada setiap saklar ya terutama pada saklar kabel dan saklar ganda sudah pasti diperlukan untuk kabel tunggalnya masuk sekian dari saya sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel mainternance.com terima kasih